Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yuk kita belajar bersama ya Pokok bahasan yang pertama adalah mengenai Pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945 Jadi apa sih pengertian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu? Yuk kita belajar atau bahas bersama ya Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 Adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara Yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain Atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin Mengenai hirarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 Bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi Jadi kedudukan UUD tahun 1945 itu paling tinggi Dan tidak ada peraturan-peraturan yang lebih tinggi lagi Daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dinamakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945 Selanjutnya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Memiliki dua sifat Yaitu Konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia Adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah Hal ini terlihat dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mana mensyaratkan bahwa Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 MPR telah mengadakan perubahan amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kok bahasan yang selanjutnya adalah mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Maksud dari pembahasan di slide ini Jadi kapan sih waktu dilaksanakannya amandemen Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil sidang umum MPR tahun 1999 Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1909 Yang kedua Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil sidang tahunan MPR tahun 2000 Dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 Yang perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil sidang tahunan MPR tahun 2001 Dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001 Dan yang terakhir Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 Dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002 Kok bahasan yang selanjutnya Yaitu mengenai latar belakang amandemen Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang pertama Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR Yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat Hal ini berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi Atau dengan kata lain Checks and balance Pada institusi-institusi ketatanegaraan Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR Merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara Seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat Yang kedua Kekuasaan yang sangat besar Ada pada Presiden Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau Presiden Sistem yang dianud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Adalah dominan eksekutif Ya ini Kekuasaan dominan berada di tangan Presiden Pada diri Presiden Terpusat kekuasaan menjalankan pemerintah Dan kekuasaan legislatif Karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang Dua cabang kekuasaan negara Yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda Tetapi nyatanya berada di satu tangan Yaitu Presiden Yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi Atau dengan kata lain yang terjadi Yaitu tax and belief Dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter Yang ketiga Pasal-pasal yang terlalu luas Sehingga dapat penimbulkan multi tafsir Maksud dari multi tafsir disini yaitu Jadi menimbulkan penafsiran yang beragam Yang keempat Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terlalu banyak memberikan kepada kekuasaan Presiden Untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif Sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam Undang-Undang Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK MA atau Mahkamah Agung, HAM dan Pemerintah Daerah disusun oleh kekuasaan Presiden Dalam bentuk pengajuan rancangan Undang-Undang ke DPR Yang kelima Rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Jadi, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tentang semangat penyelenggara tadi itu belum cukup didukung ketentuan konstitusinya Yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratif Supramasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah Hal tersebut membuka peluang bagi perkembangnya praktik penyelenggaraan negara Yang tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kesepakatan Dasar Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MBR Berkaitan dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ada kesepakatan khusus yang dibuat oleh fraksi-fraksi MBR Kesepakatan tersebut Yang pertama, yaitu Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengapa demikian? Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memuat dasar filosofis dan dasar normatif Yang mendasari seluruh fasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Kesepakatan Untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Didasari pertimbangan bahwa Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia Dan dipandang paling tepat Untuk mewadai ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk Ditinjau dari berbagai latar belakang Yang ketiga Mempertegas sistem presidensial Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial Bertujuan untuk memperkuku sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis Yang dianut oleh negara Republik Indonesia Dan pada tahun 1945 Telah dipilih oleh pendiri negara ini Yang keempat Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh Kesepakatan dasar lainnya adalah memasukkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal batang tubuh Maksudnya Maksud dari penjelasan tersebut yaitu Peniadaan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status penjelasan dari sisi sumber hukum Dan tata urutan peraturan perundang-undangan Selain itu Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bukan produk dari BPUPKI Atau PPKI Karena kedua lembaga tersebut Menyusun rancangan pembukaan dan batang tubuh Atau pasal-pasal Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tanpa penjelasan Kemudian Yang terakhir yaitu yang kelima Melakukan perubahan dengan cara adendum Artinya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagaimana terdapat dalam lembaran negara Nomor 75 tahun 1959 Yaitu hasil dari dekret presiden 5 Juli tahun 1959 Dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dilekatkan melekat pada naskah asli Pokok bahasan berikutnya Yaitu Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu Menyempurnakan aturan dasar mengenai Yang pertama Tatana Negara Yang mana menyempurnakan aturan dasar mengenai tatana negara Dalam mencapai tujuan nasional Yang terjuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Yang kedua Yaitu Kedaulatan Rakyat Yang mana Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Serta memperluas partisipasi rakyat Agar sesuai dengan Perkembangan paham demokrasi Yang ketiga HAM atau HAM asasi manusia Jadi Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM asasi manusia Agar sesuai dengan perkembangan paham HAM asasi manusia Dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat Bagi suatu negara hukum Dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang keempat Yaitu Pembagian kekuasaan Jadi Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern Antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas Sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi Atau checks and balance Yang lebih ketat dan transparan Dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk Mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman Yang kelima Kesejahteraan sosial Jadi Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kuasipan negara Mewujudkan kesejahteraan sosial Mencerdaskan kehidupan bangsa Menegakkan etika moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perwujudan negara secara Yang keenam Yaitu eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Jadi Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara Mewujudkan demokrasi Seperti Pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum Yang ketujuh Yaitu Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Jadi Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa Sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia Dewasa ini sekaligus pengakomodasi kecandurungannya untuk kurun waktu yang akan datang Bahasan yang selanjutnya yaitu Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ditinjau dari aspek sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum diubah Terdiri atas tiga bagian Termasuk penamaannya Yaitu Yang pertama Ada pembukaan atau perembu Yang kedua Batang tubuh Dan yang ketiga Penjelasan Kemudian Setelah diubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terdiri dari atas dua bagian saja Yaitu yang pertama Pembukaan Dan yang kedua Pasal-pasal Atau sebagai ganti istilah Batang tubuh Pokok bahasan selanjutnya Yaitu Mengenai jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Oleh karena itu Jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang dilakukan oleh MPR Adalah Mengubah Kemudian Membuat rumusan baru sama sekali Menghapus atau menghilangkan Memindahkan tempat pasal atau ayat Sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat Pokok bahasan yang selanjutnya Yaitu Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Atau tata cara perubahan Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Coba kalian simak dan pahami Mengenai Bagian gambar yang telah ditampilkan di slide ya Jadi Lembaga yang berwenang Atau sesuai pasal 3 ayat Satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 MPR Atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kemudian Untuk proses perubahannya Usul perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Dapat diagendakan dalam sidang MPR Jika diajukan oleh sekurang-kurangnya Satu per tiga dan jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hal ini didasari pada pasal 37 ayat 1 Kemudian Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Diajukan secara tertulis dan ditunjukkan Dengan jelas bagian yang diusulkan untuk Diubah beserta alasannya Hal ini didasarkan pada pasal 37 ayat 2 Kemudian Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per tiga dari jumlah anggota MPR Yang keempat Putusan dilakukan dengan persetujuan Sekurang-kurangnya 50% Ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hal ini didasari pada pasal 37 ayat 4 Kemudian Pada objek perubahannya Terdapat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Yang tidak dapat dilakukan perubahan Yang pertama yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Atau Kesepakatan Dasar Dan yang kedua Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Hal ini didasarkan pada pasal 37 ayat 5 Coba kalian pahami Di gambar tabel ya Berikut merupakan Tabel mengenai Bagian-bagian Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serta aturan peralihan dan aturan tambahan Yang pertama yaitu Sebelum perubahan Pada babnya terdapat 16 Dengan pada pasal terdapat 37 pasal Pada ayat terdapat 49 ayat Dan di aturan peralihan Dan di aturan peralihan terdapat 4 pasal Dan kemudian aturan tambahan terdapat 2 ayat Kemudian yang kedua Atau setelah perubahan Terdapat 21 bab 73 pasal 170 ayat Terus yang kemudian di aturan peralihannya Ada 3 pasal Dan di aturan tambahannya Ada 2 pasal